Oke, yang kedua adalah konsekuensi yang kedua terkait dengan dimensi panjang. Bevis tadi di dalam kereta melakukan eksperimen yang lain. Dia meletakkan sumber cahaya di sini. Kemudian diberi jarak satu meter. Kemudian di ujung penggaris, dia letakkan sebuah cermin. Ini cahaya akan bergerak dari sumber, menuju cermin dipantulkan kembali lagi ke sumber. Menempuh jarak dua kali L1. Menurut Mevis, waktu yang diperlukan oleh cahaya bergerak dari sumber, menuju cermin, lalu dipantulkan kembali adalah delta T0. Dua kali L0 dibagi kecepatan cahaya. Dari perhitungan sebelumnya dilatasi waktu, kita bisa tuliskan delta T0 ini berapa sih? delta T sama dengan delta T0 per akar. Minus kuadrat per cahaya. Kalau delta T0 berarti delta T kali akar. Delta T0 di sini menjadi delta T kalikan akar 1 dikurangi, B kuadrat per C kuadrat. Sama dengan dua L0 dibagi C. Ini menurut Mevis. Menurut Stanley, waktu tempuh cahaya ke cermin adalah delta T1, sedangkan waktu tempuh dari cermin ke cahaya adalah delta T2. Ketika cahaya mulai bergerak, keretanya juga ikut bergerak, artinya cerminnya juga ikut bergerak. Tadinya awalnya di sini, kemudian diperpindah menjadi di sini. Jadi jarak yang ditemukan oleh berkas cahaya, selain L, ini juga ada tambahan. L plus U delta T1. Tetapi karena cahaya merampet dengan kecepatan C, maka jarak yang ditempuh selama delta T1 adalah berapa? Kecepatan adalah jarak dibagi waktu, maka jarak tempuh adalah kecepatan kali waktu. Kecepatan kalikan waktu. D sama dengan L plus B delta T. D juga sama dengan C kali delta T1. Kita samakan kedua-duanya ini. Berarti L plus B delta T1 sama dengan C delta T1. Berarti satunya kita gabungkan. U minus C. L. Betul ya? Betul ya? E minus L. L ini U-nya berarti dipindah ke sana. Berarti C minus U ya kebalik. C minus U kali delta T1 sama dengan C. L sama dengan C delta T1 dikeluani. L sama dengan delta T1 dikeluani. L sama dengan C dikurangi U kali delta T1. Atau delta T1 sama dengan L dibagi C dikurangi. Nah, kita bukankan sebelumnya. Nah, kita bukankan sebelumnya. Kita bukankan sebelumnya juga sama C kali delta T2. Ini kita bukankan delta T2. Oke? Maka kita jadikan satu yang delta T2-nya. L sama dengan C delta T2 plus U delta T2. Kita bukankan delta T2 sama dengan L dibagi C plus U. Delta T1 L dibagi C minus U. Delta T2 L dibagi C plus U. Delta T adalah delta T1 plus delta T2. Kita jumlahkan. L plus L bar C plus U. Sama kan penyebutnya, O C minus U. Berarti L kalikan C minus U ditambah L dikalikan C plus U. Dibagi C plus U, C minus U. Berapa hasilnya? Ini saja lah. L C minus V ditambah L C plus V dibagi C plus V kali C minus V berapa? C kali C, C kuadrat. C kali V, C V. C kali minus V minus C V. Minus V kali plus V minus V kuadrat. Gini ya. Jadi. L C minus L V plus L C plus L C plus L C plus L V dibagi C kuadrat minus V kuadrat. Lalu L C plus L C. 2 L C hasilnya menjadi 2 L C dibagi C kuadrat minus U. C kuadrat minus V. Kalau masing-masing kita bagi dengan C kuadrat, atas saya bagi dengan C kuadrat, bawah dengan C kuadrat, maka menjadi 2 L C-nya dibawah sini ya. C kali 1 minus V kuadrat minus V kuadrat minus V kuadrat. Gini ya. Nah ini kita dapatkan delta T adalah 2 L dibagi C. Kalikan 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Ini menurut standard. Kita akan melihat delta T dan delta T yang menurut Mephis tadi. Delta T kalikan sekian sama dengan 2 L0. Menurut Mephis kita dapatkan ini. Menurut Stanley kita dapatkan ini. Kita ingin tahu hubungan antara L0 dengan L. Bagaimana? Maka tinggal substitusikan saja di delta T ini kita ganti. Berarti menjadi 2 L dibagi C. 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Dikalikan. Dikalikan. 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan 2 L0 per C. Dikalikan C yang ada. Dikalikan. 2 nya bisa dicoret. Nah ini kan saya bisa tuliskan sebagai akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Dikalikan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Ini kita bisa joret. Ini menjadi akar. Oke. Bisa menjadi apa? L per akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan L0. Atau L sama dengan L0 kalikan 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Oke. Implikasinya apa ini? L sama dengan L0 kali sesuatu. Tadi kita hitung bahwa sesuatu yang di dalam kurung ini hasilnya selalu kurang dari 1. Jadi misalnya kita pakai 0,8. Sesuatu yang dikalikan dengan bilangan kurang dari 1, hasilnya menjadi sedikit. Contohnya 5 sama dengan L4. 4 sama dengan L5 kali sesuatu yang di dalam kurang dari 1, hasilnya menjadi 0,8. L4 ini adalah L5. Ini L0. Ini punyanya Mephis. Ini punyanya Stanley. Oke. Jadi apa? Panjang yang menurut Mephis tadi panjangnya adalah 5, tapi terlihat oleh Stanley panjangnya hanya 4. Menurut Stanley panjangnya 4. Pada sebuah benda yang bergerak, panjang sebuah benda yang bergerak relatif terhadap perangka acuan pengamat, dia mengalami penyusutan. Di orang yang diam, ada benda yang bergerak panjangnya menyusut. Menurut Stanley menjadi 4. Padahal Mephis bilang ini 5, tapi diukur oleh Stanley panjangnya 4. Ini benda yang bergerak mengalami penyusutan panjang. Ini yang kita sebut sebagai kontraksi panjang. Ini konsekuensi kedua dari teori relatifitas khusus. Postulat teori relatifitas khusus. Ini tadi waktu memanjang, dimensi panjang memetek. Yang ketiga adalah kebelum. Ini sebuah partikel akselerator. Mempunyai panjang berkas lintasan 3.000 km. Jika elektron dipercepat hingga kecepatannya 0,98 kecepatan jatuh. Berapa panjang lintasan dari sudut pandang elektron? Sudut pandang elektron. Menurut elektron, ini kita lihat juga mana yang diberi L dan L0. Apakah 3 km ini L? Apakah 3 km ini L0? Kalau formulanya sederhana sekali. Cuma penempatan L dan L0 ini. Kita sebut ada konsep namanya proper length. Yang disebut L0 ini kita siapakan. Siapa yang kita beri L0? adalah sama seperti ketika objek dan subjek. Objek yang diukur dan subjek yang mengukurnya pada frame yang sama. Kita lihat di sini. Elektron. elektron ada di frame bergerak. Kemudian, 3 km ini adalah jarak yang diukur pada frame dia. jarak, bukan menurut elektron. Jarak menurut elektron adalah yang ditanyakan. Maka, bagaimana? 3 km tadi. Sudah, tinggal dimanjukkan saja L sama dengan L0. Akar 1 minus B2 per C2. Sama dengan 3 km. Kalikan akar 1 minus kecepatan dibagi C2. Jadi, ini terlihat oleh elektron jaraknya 5, 9, 7, 7, 10. Oke. Sudah dipahami ya? Oke ya. Oke, maka kita bisa lanjutkan ke yang ketiga. Efek yang ketiga adalah bahwa simultanitas ini bersifat relatif. Simultanitas itu apa? Selentang. Terjadi bersama. Ini menjadi penting di fisika karena pengukuran suatu pesanan umumnya melibatkan adanya dua kejadian yang simultan. Misalnya, saya bangun pagi pukul 5. Maksudnya adalah ada dua peristiwa yang terjadi secara bersama-sama. Saya bangun pagi dan jam pada saat itu menunjukkan pukul 5. Waktu saya, peristiwa saya bangun pagi dan jam menunjukkan pukul 5 terjadi secara serempat. Ini menjadi masalah fundamental dalam pengukuran durasi waktu. Karena kejadian yang terjadi serempat atau simultan menurut satu kerangka acuan, ini belum tentu. Simultan juga menurut kerangka acuan yang lainnya. Contohnya di sini. Pertama, kita masih pakai Mepis dan Stanley. Mepis berada di gerung kereta. Stanley berada di luar peron kereta. Tiba-tiba ada halilintar menyambar bagian depan dan bagian belakang kerbong kereta secara Tadi Mepis berada di tengah-tengah antara kerbong. Stanley juga di tengah-tengah antara kerbong. Dua halilintar A dan B menyambar di kedua ujung kerbong. Menurut Stanley, ini kan cahaya merampat seperti gelubangnya dengan kecepatan. Karena jarak Stanley adalah sama antara depan dan belakang. Maka kedua cahayanya akan masuk sampai ke mata Stanley pada saatnya bersamaan. Menurut Stanley, dia akan berpikir bahwa Oh, kerbong depan dan kerbong belakang itu disambar petir dalam waktu yang bersamaan. Tapi kita lihat menurut Mepis. Tadi bersamaan. Tapi karena Mepis bergerak ke arah depan, maka berkas cahaya dari depan sampai lebih dulu terhadap ke mata Mepis. Yang depan sampai sini, yang belakang baru sampai sini. Baru setelah yang depan sampai sini, yang belakang sampai matanya. Jadi menurut Mepis, tidak bersamaan. Kurang percayanya dari halilintar depan sampai ke matanya terlebih dahulu, maka Mepis melihat bahwa gerbong depan tersambar. Halilintar dulu, baru setelah itu gerbong belakang. Jadi peristiwa tadi tidak simultan menurut Mepis. Ini tiga konsekuensi yang muncul karena adanya postulat relatifitas khusus. Siapa yang benar masing-masing, benar dalam kerangka acuan inersianya masing-masing. Dalam teori relatifitas khusus, simultanitas, atau keserentakan terjadi peristiwa beristiwa relatif. Peristiwa-peristiwa yang simultan menurut seorang pengamat, belum tentu. Simultan juga menurut pengamat lain di kerangka acuan lain. Contohnya seperti ini. Sesuatu berlari dengan kecepatan 0,75C. Membawa tongkat sepanjang 15 meter. Dia akan melewati gudang yang panjangnya 10 meter. Gudang tadi memiliki pintu depan dan pintu belakang yang bisa dioperasikan secara remote dan remote control. Bisa dibuka dan ditutup pintunya ini dengan remote control. Ketika seorang pelari tadi berada di dalam gudang, dia ingin mengurungi pelari beserta tongkatnya di dalam gudang. Pengamat menutup kedua pintu gudang sehingga terdapat waktu di mana pelari dan tongkatnya yang tadi benar-benar terperangkap. Pelari dan tongkatnya yang sepanjang 15 meter terperangkap di dalam gudang yang panjangnya hanya 10 meter. Kira-kira bisa tidak seperti ini? Kita lihat. Dari sudut pandang pengamat bisa. Panjang tongkat yang dibawah si pelari 15 meter, tapi karena dia tadi di frame reference yang bergerak, sedangkan pengamatnya di frame reference yang diam, maka akan terjadi kontraksi panjang. panjangnya menjadi berapa? Panjang tongkat tadi 15 meter ini L atau L0? L0. Karena seperti tadi kasusnya ini seperti Ustain ini, ini Mepis yang mengukur panjangnya si tongkat tadi. Menurut si Mepis, panjangnya kan 15. Tadi ini menjadi L0. L sama dengan L0 kali masukkan aja formulanya. Jadi terlihat oleh Stanley, si tongkatnya tadi panjangnya hanya 9,9 meter. Jadi make sense ya, pelari beserta tongkatnya bisa digurung di dalam gudang yang panjangnya, 10 meter. tetapi disini menimbulkan paradoksnya, pelari bagaimana? Menurut pelari, tongkatnya panjangnya tetap. Seperti halnya Mepis mengukur panjang tongkat di dalam keretanya tetap. Tetapi, sekarang justru gudangnya yang berubah. Ini kan di frame diam. ini bergerak. Maka akan terjadi kontraksi panjang. Gudang yang awalnya 10 meter, menurut si pelari, sekarang panjangnya hanya 6,6 meter. Bagaimana? Mungkin 6,6 meter bisa mengurungi seluruh pelari dan tongkat yang panjangnya, 15 meter. Bisa digurung di dalam, seluruh melengkung atau bagaimana? Bagaimana mungkin 15 meter dapat di-confine dalam ruang yang hanya 6,6 meter. Mungkin tidak. Jawabnya di relatifitas simultanitas. Menurut si orang yang diam, pintu depan dan pintu belakang ini menutup secara bersamaan. Jadi, benar-benar digurung di dalam. Tapi menurut pelari, tidak. tentu saja cahaya yang dari ini lebih dulu mencapai. Maka, pengadian melihat bahwa pintu depan dan belakang tertutup dan terbuka secara simultan. Misalkan mulut pelari, keduanya tidak simultan. Mulut pelari, yang tertutup duluan adalah pintu belakang. Jadi, begitu sebagian bungkanya masuk dan mentok di pintu belakang, pintu belakang tertutup dulu. Kemudian terbuka lagi. Ini bagiannya belakang bisa masuk. Kemudian baru, setelah melewati pintu depan, pintu belakangnya baru tertutup. Kemudian terbuka. Jadi, menurut pelari, tidak simultan pintu depan dan belakang menutup secara bersamaan. Dua hal yang berbeda diamati oleh orang yang diam dan orang yang diam. Itu terkait relatifitas simultanitas. Jadi, kita masih menyisakan pertanyaannya, kapan kita harus memberikan kredit delta T0 dan L0. Ini pada siapa? Rangka anjuan inersi yang mana yang lebih tepat dipercaya, delta T0 atau L0. Ini kita sebut sebagai proper type dan proper type. Delta T0 dan L0, sebuah pengukuran dimulai dan diselesaikan pada lokasi yang sama menurut sebuah kerangka acuan inersi. Pengukuran pada kerangka acuan tersebut mendapat predikat proper type dan proper type. Seperti mana tadi Mavis, eksperimen di dalam kereta, yang bereksperimen adalah Mavis. Setup eksperimennya ada di kerangka acuan Mavis. Yang mengukurnya juga Mavis. Maka Stanley mengukur sebuah peristiwa yang terjadi di kerangka acuan Mavis bukan proper type, bukan proper type. Bisa dibayangkan ke sana ya. Ini kan kerangka acuan siapa? Pengukuran waktu dan panjang terjadi di lokasi yang sama. Jadi awal dan akhirnya berada di tempat yang sama. Menurut Mavis. yang menurut Mavis ya. Maka Mavis, delta T yang diukur Mavis kita beri delta T 0 dan panjang yang diukur Mavis kita beri L 0. Oke, setelah ini bisa dipahami ya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!